hai 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 kayaknya kita poin satu ekor anak kecil padahal ini saya ngincar babi besar nih ini bro tapi yang kena kecil itu dia di sana ada tempat permandian yang besarnya ini malah yang kecil yang kena pagi ini kayaknya jangkarnya belum terlilit salah jangkarnya masih menggantung disitu belum terlilitnya serba salah kita tangkap ini bahaya kalau digigit ini bisa kurang sedikit daging segini aja kena 8 mili guys ini enggak bakalan dia kasih putus ini guys ini berat sekitar lima belasan kilo bersih sampai 17 kilo lah biasanya enggak sampai 20 begini oke kita urus yang ini ini jarak baru 2 malam juga ini ini jarak lama cuma saya pasang lagi 2 malam yang lalu sudah kena ada hujan tadi malam video lama di sini guys minus dia muter-muter saya datang di abadi banting akhirnya putus pohon krumunting ini guys Oke kita siapkan alat dulu sini jalan aja guys Halo kawan-kawanku kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas ikut sertanya kalian menonton video-video saya upload saya sangat senang melihat sudah ada peningkatan teman-teman disini nah jadi kesempatan ini juga saya mau berbagi trik untuk memilih tempat memasang trik dimana kita seharusnya memasang jerat kalau kita sudah menemukan lintasan hewan tersebut teman-teman ya mungkin ini juga sangat penting mungkin anda yang tahu bahwa bagi yang belum tahu silahkan menyimak video ini sampai selesai biasakan ya teman-teman menyimak sampai selesai bagi teman-teman yang benar-benar saya pasang jerat Oke saya sudah siapkan tiangnya sudah saya kasih runcing-runcing gini panjang tiangnya dua depa nih teman-teman kurang sedikit dua depa kurang sedikit Oke teman-teman ya Nah kesempatan ini saya mau berbagi tip ini tip rahasiat sebenarnya kalau untuk persaingan hahaha kalau disini enggak mau aku ngasih tahu teman-teman tapi untuk teman-teman yang jauh biar ada pemerataan dan bisa berhasil mudah-mudahan berguna dan Anda bisa membayangkannya nanti Oke teman-teman lah lantung kita ke lokasi kita sudah dekat kebon ini teman-teman kebon teman saya kemarin ada yang sejauh di dalam ini teman-teman jalan kaki Oke teman-teman ya lanjut kita ke trik dan tutorial sedikit-dikit tipis-tipis temen-temen ya Halo kawan ini buat yang memasang jerat saya tambah tip ya tip menurut saya ah mudah-mudahan bermanfaat dan berhasil teman-teman ya di sini saya lagi memasang jeratnya saya enggak buatkan tutorial disini karena suasananya ini di tengah padang ilalang teman-teman kita main di tengah padang ilalang posisi terbuka sana tiangnya sudah jarak jauh kalau posisi di tiang padang ilalang padang ilalang teman-teman ini talinya nyumsep lewat sini ini sebagai tip teman nah ini saya buka di sini tempatnya kejangkar ini posisi ini kenapa saya pasang enggak membuat galian di sini teman-teman ini ada empat terus saya pasang tambah ranting-ranting kecil di ujungnya untuk menahan timpunan tanah nanti ini dasarnya kita memasang jerat supaya tepat injakannya itu kita harus ada tempat dia melangkah nah tepat dia melangkah nah disini teknik pentingnya teman-teman ya saya mau ikhlas berbagi untuk teman-teman yang menjerat serius menjerat dan rutin menjerat memasang begini jadi kita enggak harus ada batang ada kayu seperti ini enggak harus ini ranting enggak saya pindah-pindah dari awal ini enggak harus cuma kita perhatikan kayu berdiri teman-teman kayu berdiri ini posisi yang kecil-kecil begini teman-teman ini ini bisa dijadikan dia tempat dia melangkah teman-teman langkahnya tidak coba anda perhatikan di hutan atau di jalannya ini tuh menjadi tempat jarak kakinya melangkah jarang-jarang bukan yang enggak pernah karena posisi kalau memang jalan aktifnya teman-teman dia selalu menghindari posisinya di dekat pohon ini kakinya menginjak jadi dia pasti kalau enggak sebelum batang kayu ini dia pasti sebelah sini kalau enggak sebelum disana kita mengharap dia datang disana kalau enggak sebelum disana pasti disini dia menginjak nah itu sebuah trik teman-teman ya trik babi melangkah buat teman-teman penjerat ini bisa anda juga perhatikan dimana kita harus memasang jangan sembarangan karena kalau saya saya tuh lebih mengutamakan tempat pemasangan dulu baru kita memikirkan posisi tiang karena mau tidak mau yang itu harus kita cari yang bagus yang kuat yang keras itu jadi kita harus bawa dari lain seperti kalau enggak ada tempat ngikatnya ini ada tempat ngikat tapi saya enggak mau teman-teman karena ini bisa dipakai dua tiga kali disini karena ini jalan induk jalan aktif karena disana ada kebun masyarakat kebun pisang kebun sawit kebun sayur di belakang saya ini jadi dia rutin lewat sini mudah-mudahan cepet kena juga ini itu teman-teman triknya ya jadi posisi kayu ini bisa dijadikan tempat dia melangkah bukan cuma kayu teman-teman mungkin ada daun-daun kecil-kecil atau set ke tengah jalan itu coba anda perhatikan tidak ada pernah diinjaknya di bawah daun tersebut atau di muka daun misal begini posisinya teman-teman daun ini melintang di jalannya separuh dia jarang melinjak disini pasti sebelum atau sesudahnya coba anda pertengahan teman-teman ya bagi teman-teman teman-teman yang penjerat itu tip bagus Oke bagi yang selama ini diam-diam teman-teman penjerat yang diam-diam silahkan komen biar aku tahu Anda juga teman saya ah buat yang menonton ini ikuti seruannya ikuti kegiatan kami yang bekerja di hutan sebagai pemburu khususnya pemburu selamat beraktifitas disini selamat malam ataupun selamat siang disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati